Intro Direkturat Reset-Reset Narkoba Polda Jawa Barat menggerebok sebuah pabrik ilegal yang memproduksi obat terlarang di Tasik Malaya, Jawa Barat, Senin 11 November sore. Pabrik tersebut berlokasi di Kelurahan Mulia Sari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasik Malaya yang beroperasi dengan menyambarkan kegiatannya sebagai gudang penjualan air mineral. Saat penggerebokkan, petugas menemukan mesin-mesin produksi obat keras yang disembunyikan di dalam ruang tertutup dan dipasangnya tripek kayu. Kardus karyusen tampak disusun di dalam bangunan ternyata kosong dan hanya sebagai penghalang proses produksi obat terlarang. Kecamatan Taman Sari, Kota Tasik Malaya Kecamatan Taman Sari, Kota Tasik Malaya Kalau jenisnya itu mengandung kriheks, ini dia. Bebe sejauh ini apa saja yang diamankan? Yang kita amankan ini ada mesin, kemudian bahan baku serta bahan yang sudah jadi. Berapa tersangka, Pak? Tersangka ada tiga orang, tapi kita masih melakukan pengembangan lainnya. Kabarnya terapeliasi ke grup Semudang itu lho, Pak? Tidak, tidak. Tidak ada terkait dengan yang di jaringan Semudang. Tidak ada. Produksinya secara teksil menangkan? Untuk produksi, ini perbulannya mereka bisa di atas 1.500.000. Sudah berapa lama beroperasi di sini? Oh, kurang lebih 6 bulan. Pak ini kedoknya apa sih, Pak? Jadi gini, ini masih berproses, saya minta pada rekan-rekan kemudian, bersabar dulu sebentar. Kita masih ini kan, memang kita butuh pengembangan lagi. Siap. Ya diamankan asal tasnya ke luar daerah, Pak? Sudah, nanti kita. Direktur Esar Senorkoba, Polda Jagar mengatakan, pihaknya berhasil mengamankan tiga mesin produksi, bahan baku, serta obat terlarang yang sudah siap edar. Tiga orang tersangka yang terlibat dalam pembuatan obat tersebut juga telah diamankan. Diketahui, pabrik ini dapat memproduksi lebih dari 1,5 juta butir obat terlarang setiap bulan dan telah beroperasi selama 6 bulan. Dari hasil penyelidikan, obat yang diproduksi mengandung reaksi penidil, bahan yang termasuk dalam kategori obat keras terlarang. Asli produksi tinggung, bahan baku, bahan baku, bahan baku, berapa banyak? Yang sudah diproduksi banyak, berapa karung itu yang belum diproduksi juga? Nah, Pak, sudah tahu sebelumnya ini digunakan? Tidak ada konfirmasi ke wirayah setempat, Pak? Tidak ada, Pak. Kalau yang Bapak tahu ini pabrik apa? Sebelumnya yang Bapak tahu apa? Sebelum ini kan ruko, disewa-sewakan. Yang dulu, sebelum yang nontrak ini, pertanian, ganti pasan pertanian dikira itu langsung, nggak lama langsung di kontrak, sehingga tahu saya nggak ada konfirmasi. Yang punya nggak ada, terus yang nontrak nggak ada konfirmasi. Jadi saya nggak lepas, saya tahu sama sekali. Pas dengar tadi, Pak, di sini dijadikan pabrik obat terlarang. Bagaimana, Pak? Saya rasa terkumpul, betul. Sampai saya marik terus naik di barang sambil dengan emosional, sabar. Dengan keadanya di wilayah saya, wilayah RWY1. Tadi kalau di depannya itu, dikawasannya berkenung. Ini apa? Modusnya itu jualan-jualan air mineral, modusnya di depannya. Nah, tapi ternyata ini belakangnya sudah, ya seperti itu, banyak mesin-mesin yang buat produksi. Nggak tahu sama sekali, saya. Yang nontraknya tahu nggak, Pak? Nggak tahu. Yang nontrak. Biagam penghargaan. Yang nontrakannya, kan rumahnya juga bukan orang sini. Bukan orang sini yang punya rumah juga, yang punya rumah. Kalau nggak salah, orang samong. Jadi saya nggak tahu. Pak, dengan kejadian seperti ini, gimana nih, Pak? Langkah ke depannya dari RWY1. Dari kelurahan juga sudah ada himbawan. Harus ngedata yang kontrakan, yang ruko-ruko yang seperti itu udah. Tapi saya nggak tahu, kan. Seperti keberadanya seperti ini. Memang kelihatannya sepi gitu, Pak? Yang sepi, kelihatannya sepi. Terus lampu-lampu nyala terus. Dikira nggak ada orangnya. Kalau dulu kan dipasang sama, dikontrak sama, apa, sama pertanian. Yang jual alat-alat pertanian gitu ya. Yang pertanian itu kan adanya kunjungannya ke lokasi paling satu minit, satu kali. Dikira seperti itu. Pak, tadi pabriknya tertutup berarti ditutup? Tertutup, tripek. Tertutup, tripek. Bisa digambarkan, Pak, seperti apa yang Pak lihat tadi di dalam sih? Pabriknya seperti apa gitu, Pak? Dipakai sekat-sekat dengan tripek. Terus ada ruangan-ruangan khusus. Mesinnya juga tiga. Kalau nggak salah, yang gede-gede nya di tiga. Kalau yang Pak lihat obatnya banyak, Pak? Banyak. Yang belum dikemas juga bahan bakunya banyak. Yang udah dikemas juga banyak. Kalau bahan baku ada berapa karung, Pak tadi yang Pak lihat? Nggak tahu sejumlanya. Polri Jawa Barat tengah mengembangkan kasus ini untuk mengungkap jaringan lebih luas yang terlibat dalam produksi dan distribusi obat telarang tersebut. Petugas mengintas seluruh barang bukti menggunakan dua unit truk termasuk tiga unit mesin pengelolaan obat dan pabrik dipasang ke garis polisi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!